Intro Sabtu 22 Oktober 2022 Permukiman padat jalan Biawan Gang 2C Samarinda Ilir terbakar. Musibah yang terjadi dini hari itu menyebabkan sejumlah korban tak sempat menyelamatkan harta benda kecuali baju di badan. Ironisnya, situasi tersebut justru dimanfaatkan sejumlah warga sebagai tontonan. Minggu 23 Oktober 2022 Pengerjaan rusun atau rumah susun untuk tempat menginap pekerja di ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara masih berlangsung. Rusun untuk menampung belasan ribu tenaga kerja itu didirikan dengan menerapkan teknologi tinggi dan bisa dipindahkan ke lokasi lainnya dengan melepas kerangkanya. Senin 24 Oktober 2022 Dua pencuri ini ditangkap bersama hasil curian berupa ponsel dan sepeda motor. Aksi pertama dilakukan di kawasan Jalan Soekarno-Hapa, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara. Sehari kemudian, kedua pelaku mencuri sepeda motor untuk mengganti sepeda motornya yang dibakar masa. Senin 24 Oktober 2022 Barang bukti mulai tas, sepatu, perhiasan hingga mesin penghitung uang ini disita polisi dari seorang pelaku penipuan arisan melalui dari. Modus pelaku untuk memikat korban dengan iming-iming keuntungan besar. Pula pelaku mulai terendus saat bonus yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan membuat para korban nekat melapor ke polisi. Selasa 25 Oktober 2022 Kantor Bupati Pasir di Tanah Grogot didatangi ratusan penambang pasir di Sungai Kendilo. Mereka menuntut Femkap mengizinkan mereka bekerja. Pedemo terus mendesak karena kerja menggali pasir sudah mereka kerjakan turun-temurun dan menjadi mata pencaharian utama bagi keluarga. Selasa 25 Oktober 2022 Beruang madu yang dikandangkan sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah Satu Berau dari Taman Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beruang tersebut disita karena termasuk satwa dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Total 3 ekor beruang yang disita dari Taman Kota Tarakan. Rabu 26 Oktober 2022 Musibah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Padat Penduduk Jalan Marsda Asaleh Gang 5 Samarinda. Warga menyebut kobaran pertama terlihat dari dalam rumah yang ditinggal penghundinya. Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintunya untuk memadamkan api. Tiga rumah menjadi korban dalam musibah tersebut. Rabu 26 Oktober 2022 Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Pasar Pagi Samarinda digegerkan oleh kematian seorang pria. Warga geker karena pria yang masih membawa belanjaannya itu meregang nyawa di atas asfal. Awalnya pria itu keluar dari dalam pasar dengan membawa bungkusan dan tak berselang lama tiba-tiba tersungkur. Sesaat kemudian diketahui pria itu sudah tidak bernyawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!